Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sayang, bapak ibu guru serta ayah dan bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Puasa, perintah puasa Ramadan pertama kali turun pada tahun kedua hijrah Pada tahun pertama hijrah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yastrib atau yang kita kenal dengan Madinah Al-Murawarah Rasulullah menjumpai bangsa Yahudi yang berada di Yastrib melaksanakan puasa Ashura Dalam rangka untuk menghormati, mengenang, memperingati kemenangan Nabi Musa AS Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya dan umat Islam untuk berpuasa Karena kemenangan Nabi Musa AS, umat Islam lebih berhak atasnya Pada saat itu bangsa Yahudi menghina, mengejek agama Islam Bahwa agama Islam adalah agama pelajar, agama yang suka meniru Diawali dengan kiblat pertama umat Islam yang ada di Masjid Al-Aksos Belum dipindahkan ke Makkah Kemudian Rasulullah juga meminta umat Islam untuk berpuasa seperti puasanya Yahudi Maka semakin bertambahlah ejekan dan hinaan dari bangsa Yahudi Saat itu Rasulullah meminta tolong Rasulullah berdoa kepada Allah SWT Nah, apakah doa dari manusia yang termulia itu langsung diijabah? Ternyata tidak saya Rasulullah harus menunggu bahkan hingga tahun kedua hijrah Baru perintah untuk puasa Ramadan turun Artinya, kalian tidak boleh berputus asa Jika Rasulullah saja diuji kesabarannya, apalagi kita Saat kita meminta, saat kita berdoa kepada Allah Dan Allah belum diijabah doa-doa kita, kita tidak boleh berputus asa Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Karena dalam sebuah hadis kutsi, Allah berfirman Bahwa aku sebagaimana perasaan ke hambaku Jadi sayang, kita harus tetap selalu optimis bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah SWT Seperti juga doa Rasulullah Pada akhirnya, di tahun kedua hijrah di bulan Syakban Turunlah perintah puasa Ramadan yang pertama kalinya Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Nah bagaimana puasa yang harusnya kita lakukan Apakah cukup dengan menahan lapar dan haus Tidak Kita harus meniru bagaimana Rasulullah berpuasa Dari hal-hal yang kecil Kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah Misalkan pada saat berbuka puasa Rasulullah akan mensegerakan berbuka puasa Dengan memakan kurma Jika tidak ada kurma Maka cukup dengan air putih Karena di dalam kurma terdapat keberkahan Dan air putih itu mensucikan Lalu kemudian melaksanakan sholat Nah seperti juga kita sayang Jadi begitu adan mahrib berkumandang Kita takjil dulu Kita berbuka dulu dengan kurma Kalau tidak ada dengan air putih Saat makan yang besar Setelah sholat Jangan makan berlebihan Makan secukupnya saja Kemudian ada juga yang kedua Yaitu saat makan sahur Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sahur Karena di dalam makan sahur Itu terdapat keberkahan Jadi tidak boleh kita bermalas-malasan Tidak boleh malas bangun sahur Nah sunnahnya Kalau buka puasa itu didahurukan Maka sahur itu diakhirkan Apakah kalau diakhirkan Berarti kita boleh bangunnya siang Atau bangunnya mendekati subuh Tidak ya Kita bangun lebih awal Untuk sholat tahajud Kemudian bantu Bunda mempersiapkan makan sahur Itu lebih baik Yang ketiga Memperbanyak amalan Amalan-amalan sunnah Memperbanyak sedekah Karena bulan Ramadan adalah bulan Dimana Allah melipat Gendakan Pahala untuk kita Juga hindarilah hal-hal yang mungkin Akan menghilangkan Pahala puasa kita Misalkan berkata buruk Berkata jorok Bergibah Dan lain sebagainya Nah saya Demikian Untung yang bisa buku Dah sampaikan Pada kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh